settingan apa enggak itu yang penting kita petik kebaikannya kita ambil baiknya sisi baiknya gak baiknya buang aja saya katakan siapa yang tidak settingan siapa kalian sebut Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad rabbi syurah li sadari wa yasirli amri wahlul uhdata millisani yafkahu qawli sahabat nahkoda dimanapun kalian berada semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian suku manapun daerah manapun salam persaudaraan untuk saudara saudaraku yang sedang bekerja semangat dalam bekerja yang lagi beristirahat selamat beristirahat dan yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh doaku untuk kalian semua selalu menyertainya untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham di kesempatan kali ini saya akan membahas Kang Ujang Gustomi jadi buat saudara saudaraku yang baru bergabung di channel yang sederhana ini channel sampah namun bisa didawur ulang mungkin ada yang belum kenal dengan Kang Ujang saya perkenalkan siapa beliau Kang Ujang Gustomi adalah guru spiritual pembahas Mi Dukun Santet di sisi lain Kang Ujang adalah pemimpin ataupun pengasuh padepokan anti galau jadi buat pendukung Kang Ujang ataupun murid-muridnya ataupun fan Kang Ujang ataupun penggemar saya minta maaf saya tidak bermaksud ingin mengganggu konten Kang Ujang ataupun saya tidak bermaksud ingin menjatuhkan nama bayi Kang Ujang tidak seperti itu namun di sini saya hanya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang konten Kang Ujang ya settingan apa bukan kemudian saya tidak mau berasumsi tersendiri ataupun berpendapat sendiri jadi ada saudara-saudara kita juga memberikan tanggapan tentang konten Kang Ujang seperti Ki Sambung Rosso Gus Nur Syamsun alias DNS dan pesulap merah Marcel Radival jadi nggak usah kita bacot-bacot banyak lagi teman-teman langsung saja kita dengar kita tonton video dari Ki Sambung Rosso ya bagaimana pendapat beliau tentang konten Kang Ujang ini videonya beliau Ustadz Ujang Bustami dan sebagainya itu settingan atau enggak jadi gini saya klarifikasi aja ya jadi settingan apa enggak itu yang penting kita petik kebaikannya kita ambil baiknya sisi baiknya nggak baiknya buang aja anggap aja kita entertain gitu loh jadi ini yang buat eh tanya ya yang banyak tanya tentang settingan-settingan tentang grepek dukun dan sebagainya ini saya klarifikasi saya jelaskan ya jadi logikanya gini kita pakai logika aja kita pakai logika aja nggak tahu dari mana alamat dukunnya kalau bener dukun itu nyantet tahu dari mana itu aja kan kok bisa grepek kan gitu Nah itu aja logikanya coba dipikir itu aja jadi kok bisa tahu terus banyak dukunan sebagainya mana ada dukun itu ngaku kalau dia tukang santet kan gitu ya kan jadi seperti itu ya kalian sudah melihat dan mendengar bagaimana pendapat Ki Sambung Rosso tentang konten Kang Ujang Bustami yang saya tangkap disitu bahwa konten Kang Ujang adalah entertainment dan Ki Sambung Rosso mengatakan bahwa anggap saja tontonan itu sebagai hiburan entertain ambil sisi baiknya buang sisi buruknya kemudian Ki Sambung Rosso juga mengatakan bahwa kalau memang dukunnya benaran dari mana mereka tahu alamat dukun santet tersebut artinya dukun tersebut adalah teman mereka sendiri yang dibayar untuk dijadikan sebagai konten dukun settingan dukun pembayaran jadi seperti itu kemudian siapa Ki Sambung Rosso beliau terkenal dalam penarikan pusaka di sisi lain Ki Sambung Rosso adalah juga entertain Gus Solek Patih Ki Pranaleo Ki Sambung Rosso mereka itu juga entertain jadi seperti itu ya Nah saya juga akan mereaksen video dari GNS ataupun Gus Nur Samsun tentang konten Kang Ujang Bustami bagaimana tanggapan ataupun pendapat Gus Nur Samsun tentang konten Kang Ujang Bustami settingan apa bukan langsung saja kita tonton videonya ini saya katakan siapa yang tidak settingan siapa kalian sebut saja namanya siapa yang tidak settingan siapa Kang Ujang Bustami sama settingan yang kalian sebut dikomentar semua itu settingan Gus Samsun itu benar nggak apanya yang benar apanya yang tidak kalau kontennya yang ada di YouTube semua saya tidak benar seperti gerbek dukun settingan seperti pengobatan rata-rata trik yang digunakan trik saya bisa mempertanggungjawabkan jadi bagi yang merasa kontennya real gerbek-gerbeknya itu real tidak settingan buktikan kalian sudah mendengar juga dan melihat bagaimana pendapat GNS ataupun Gus Nur Samsun tentang konten Kang Ujang Bustami punya siapa yang tidak settingan kan seperti itu kemudian GNS juga mengatakan bahwa konten Kang Ujang adalah settingan GNS mengatakan seperti itu di dalam video tersebut Gus Samsun dinjadab juga settingan kata GNS ya jadi semoga kalian paham dengan apa yang saya katakan dengan apa yang saya sampaikan kalau ada praktisi yang merasa kontennya real gerbek-gerbeknya itu real tidak settingan buktikan kata GNS jadi seperti itu kira-kira dengan apa yang saya sampaikan video yang pernah saya buat saya bisa mempertanggungjawabkan artinya saya bukan sekedar ngebacot ataupun kowar-kowar tapi saya bertanggungjawab kalau ada yang tidak senang tidak suka tidak terima boleh tempuh jalur apapun saya bersedia ya ini demi kemasalahan umat agar tidak menyimpang dengan hal-hal yang seperti itu setiap sesuatu yang pernah tayang di media baik di YouTube itu berhak kita luruskan kita komentari kita kritik memberi saran ingat orang yang mengkritik itu bukan semata-mata iri dengki dan segala macam tapi mengkritik itu adalah untuk membangun bukan untuk menjatuhkan ingat ya jadi buat pendukung BNS pendukung Kang Ujang pendukung Ki Sambung Rosso saya minta maaf saya tidak bermaksud ini membentur-bentur ini ada teman-teman kita yang menyuruh saya untuk membuktikan untuk memberikan tanggapan ataupun pendapat tentang konten Kang Ujang Bustomi yang grebek Dukun Santet jadi seperti itu saya tidak ada unsur kebencian di dalam hati terhadap siapapun walaupun kepada orang yang pernah saya bahas sekalipun ya jadi yang terakhir saya juga akan mereaksen tentang konten Kang Ujang Bustomi pendapat ataupun tanggapan Marcel Radival atau pesulap merah bagaimana tanggapan pesulap merah Marcel Radival tentang konten Kang Ujang langsung saja kita tonton videonya ini video antara gua dan Kang Ujang biar videonya menarik di awal biar seolah-olah gua nyari-nyari gitu terus gue juga mau menyampaikan ya guys tentang video pertama gua yang oleh dengan Kang Ujang yang ini ya di video ini kan gua dan eri memberikan hadiah untuk untuk Kang Ujang ya Nah itu memberi hadiah dengan cara ya spesial dengan cara jahiban gitu Jadi sebelum live-nya itu ya kita nyusun konsepnya dulu ketika semuanya udah rapi udah konsep yang bagus nih akhirnya baru lag nih di channelnya Kang Ujang seperti konten-konten di channel Kang Ujang yang lainnya gitu kan memang konsepnya live Oh jadi seperti itu ya Marcel mengatakan bahwa konten Kang Ujang itu dikonsep dulu artinya di setting dulu ya dikonsep dulu artinya di setting dulu baru dimainkan jadi seperti itu jadi apa yang saya bahas selama ini terbukti teman-teman bahwa konten grebek dukun santet adalah settingan ya ada yang menganggap itu sebagai hiburan ada yang menganggap itu sebagai dakwah jadi itu saja yang dapat saya sampaikan jadi kalau ada kata-kata saya yang salah tidak berkenaan di hati teman-teman saya minta maaf saya juga manusia tidak luput dari kehilafan kesalahan dan dosa setiap manusia itu pasti memiliki dosa tidak ada dosa besar pasti ada dosa kecil tidak ada dosa lahir pasti ada dosa batin ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati